Syukuri nikmat berislam kita, nikmat hidayah, taubat, hijrah kita, nanti Allah akan tambahkan. Suasana keislaman itu adalah nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada hambanya. Ketika suatu negeri bisa berislam dengan nyaman, berarti negeri itu dapat nikmat yang paling besar yang pernah diberikan kepada manusia. Karena dikasih harta, belum tentu negeri itu nyaman. Buktinya beberapa negara maju yang kita lihat futuristik banget, angka bunuh dirinya tinggi. Bukan berarti gak penting ya, penting. Cuman itu doang gak cukup. Dikasih alam yang indah, kalau gak bisa dikolalah malah jadi musibah. Tapi kalau dikasih keislaman dan hidayah, maka Allah SWT akan cukupkan yang lain-lain. Harta akan diberkahi, alam akan diberkahi, sosialnya akan diberkahi. Semua jadi berkah gara-gara keislaman. Tapi kalau islam dicabut, keberkahan itu juga akan hilang. Walaupun kita punya materi-materi itu. Sama kayak keluarga. Kalau keluarganya soleh, Allah cukupkan rezekinya. Tapi kalau orang dikasih harta doang tapi gak dikasih kesolehan di dalam keluarga itu, justru harta penyebab kekacauan di dalam keluarga itu.